hai oke teman-teman Mari kita simak komponen-komponen apa aja yang ada dalam outdoor AC seperti ini ya teman-teman Oke simak saja videonya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman apa kabar kalian semua ya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen-komponen unit outdoor AC split ya teman-teman di sini di unit outdoor ada beberapa komponen itu yang pertama ini yang paling penting atau yang ibaratnya jantungnya AC itu disini ada kompresor ya teman-teman ini namanya kompresor yang ini jenisnya seperti ini yang gede yang kecil ini akumulator ya teman-teman fungsi kompresor asu yaitu suatu alat yang bertugas untuk menghisap uap refrigerant ya teman-teman atau freon dari evaporator kemudian menekannya atau mengkompres dengan suhu dan tekanan uap tersebut jadi tekanan menjadi lebih tinggi ya teman-teman dan kompresor ini juga berfungsi untuk mengalirkan freon ke seluruh pendingin atau keseluruh sistem pendingin AC tersebut ya oke teman-teman untuk komponen selanjutnya yaitu komponen yang kedua itu adalah kondensor teman-teman kondensor ini bentuknya yang seperti ini nih yang berlekuk-lekuk dan ada sirip-siripnya ini ya teman-teman ini namanya kondensor kalau ini kondensor untuk odornya ya teman-teman kalau untuk yang di unit indoor itu namanya evaporator jenisnya hampir sama seperti ini cuma beda bentuk aja ya teman-teman tugas kondensor ini yaitu mengubah wujud gas yang bertekanan tinggi menjadi cair bertekanan tinggi juga ya teman-teman ini ini fungsinya kondensor oke teman-teman selanjutnya komponen selanjutnya yaitu pipa kapiler ya teman-teman ini pipa kapiler yang ini yang ini nah ini teman-teman ini pipa kapiler ini 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 masih kebungkus nanti saya ambilkan contohnya nih oke contohnya seperti ini ya teman-teman nih ini pipa kapiler bentuknya seperti ini ini lubangnya kecil banget ini dari kondensor yang bawah ini dia larinya ke pipa yang kecil ini ya teman-teman teman-teman pipa tekan yang kecil oke pipa kapiler itu fungsinya untuk menurunkan tekanan referigran ya teman-teman atau freon dan mengalirkan dan mengalirkan freon itu menuju evaporator yaitu yang di indor ya teman-teman pada pipa kapiler itu yang mengalir sudah bukan bentuk gas lagi tapi sudah berubah menjadi cair di cair yang udah dingin ya teman-teman jadi makanya kadang terdengar suara seperti air ngalir ya ke merijik gitu fungsinya juga sangat vital karena menghubungkan dua bagian tekanan yang berbeda yaitu tekanan tinggi dan tekanan rendah teman-teman oke komponen selanjutnya yaitu akumulator teman-teman ini bentuknya yang seperti ini ini akumulator berfungsi untuk menampung sementara referigran cair ya teman-teman atau freon cair yang bertemperatur sudah rendah dan campuran minyak lumas evaporator selain itu juga berfungsi mengatur sirkulasi aliran freon agar bisa keluar atau masuk melalui saluran yang terdapat di bagian atas akumulator tersebut menuju saluran hisap kompresor oke komponen yang selanjutnya yaitu kipas kipas ini ada dua ya teman-teman satu kipas yang di unit indoor dan satunya yang di unit outdoor ini yang di outdoor bentuknya seperti kipas angin biasa yaitu baling-baling dan untuk yang di indoor biasanya itu blower bentuknya panjang itu ya teman-teman terus komponen satu ini yang seperti kipas angin ini ini berperan untuk mendinginkan kondensor yang mana merupakan bagian yang paling panas dari AC ya teman-teman selain membantu mendinginkan AC kipas juga membantu untuk proses pembuangan panas udara jadi mengurangi tekanan pada freon tersebut ya teman-teman oke teman-teman disini selanjutnya ada komponen pendukungnya yaitu ini kapasitor ya teman-teman kapasitor ini ada dua jenis ini yang satu bulat satunya yang kotak kecil hitam ini dan fungsi kapasitor ini yaitu untuk membantu starting awal kompresor ya teman-teman ini untuk kapasitor kompresor yang ini putih dan yang hitam ini untuk kapasitor fan atau kipas ini tapi terkadang ada yang hanya menggunakan satu kapasitor aja seperti ini aja dan tanpa pakai ini tetapi kaki yang disini ini sudah kaki tiga ini kan kaki kaki dua ini teman-teman jadi kalau sini kaki tiga sudah nggak memerlukan yang kapasitor seperti ini jadi cukup satu disini jadi satu kapasitor ada dua fungsi jadi satu untuk fungsi ke kompresor dan satunya untuk ke kipasnya ini ini besarnya kapasitor juga tergantung dari ukuran si kompresornya tersebut ya teman-teman jadi untuk setiap pk nya itu beda-beda ukuran kapasitornya oke teman-teman kiranya cukup sampai disini dulu penjelasan atau komponen-komponen yang ada dalam outdoor AC seperti ya teman-teman semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon untuk dikoreksi dan dibetulkan ya teman-teman untuk para senior jadi mohon kalau ada kesalahan jangan dibully jadi berbagi ilmu aja teman-teman oke terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh